Sampai jumpa di video selanjutnya. Ah, sobat punya. Oke, sekarang aku lagi ada di Pejagalan. Kita masih mencari kuliner-kuliner yang viral. Jadi sekarang aku ada di Bakso Adam Sapi Asli. Nah, itu dia. Ini katanya enak banget. Aku belum pernah coba. Tapi Bakso Adam ini, Bakso Pak Adam ini, saking enaknya, saking viralnya, cabangnya udah banyak banget. Yang di Pejagalan ini malah cabang ketiga sebenarnya ya. Karena itu udah ada di depan China Town. Terus ada juga di petak 6. Nah, dan katanya Bakso Adam ini habisnya dalam waktu 2 jam. Hmm, seenak apakah Bakso Pak Adam? Eh, sebelum makan kita panggilin kan di tuan rumahnya ya. Pak Adam, mohon maaf, Pak Adam. Kita ngobrol-ngobrol bentar, Pak Adam. Sini, Pak Adam. Assalamualaikum, Pak Adam. Waalaikumsalam. Jangan bilang ganteng, malu ah. Ya udah, kalau gitu nggak usah bilang ganteng, ini aja. Mbak Inulnya mana, Pak? Gak salah. Kebetulan dia tuh kan ada karaoke yang perlu dibenahi. Oh, iya, iya, iya. Bener-bener. Bininya karaoke lakinya Bakso. Bakso Adam sapi aslinya apa yang bikin dia laku banget 2 jam habis? Laginya emang kita nggak kayak yang... Ya mungkin dari rasa kan tauan, dari warna, dari rasa. Kalau saya bilang asli sih emang bener-bener asli. Oh. Maksudnya emang nggak suka ada pengawet, nggak ada istilahnya itu ini. Makasih banyak ya, Pak, ya. Makan bakso saya nggak usah tiap hari. Ih, jangan gitu. Bosen, nggak apa-apa nggak usah tiap hari. Nggak usah tiap hari? Cukup seminggu 6 kali aja. Lah, itu mah. Bukan satu doang buat olahraga. Makasih ya, Pak Adam. Oke, sobat ngunya ini kalau kita lihat dalam semangkok bakso Adam sapi asli ini... ...lengkap banget. Biar dikatakan nggak ada sayur, ini mangkok. Rame banget kayak soalayan. Tuh, yang pertama ada tahu. Dalamnya juga udah, dalamnya ini daging nih sobat ngunya. Tahunya gede banget. Aku itu pesennya pakai bihun. Nah, udah ada tahunya, ada bihunnya, ada juga bakso polos. Bakso polosnya juga ada 2 jenis nih. Tuh, ada bakso polos yang kayak gini. Ada juga dia bapeng. Nah, bakso gepeng. Tuh, enak banget. Kita coba dulu kuahnya ya sobat ngunya ya. Brody! Ada dagingnya nih. Dari aroma aja, sobat ngunya ini aromanya kuat banget. Padahal kuahnya bening banget loh. Keren ini Pak Adam, ini bener. Bener kata Pak Adam, ini baksonya nggak buluk-buluk. Baksonya beneran daging. Kuahnya beneran kaldu sapi. Kita coba ya sobat ngunya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak! 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 Oh, kita coba baksonya dulu nih sobat ngunya. Nah, ini nih kata Pak Adam. Ini dagingnya banyak banget. Asli! Bro! Tidak! 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 No wonder! Sudah tiga cabang. Aku baru makan bakso-nya aja. Enak kalau masakan bakso-nya. Sekarang saatnya kita MCK! Meracik! Wah, ibu ini sambel ya ibu ya? Sambel ya sambel. Sambelnya itu sobat ngunya beda daripada yang lain. Kalau menurut aku sambelnya kayak bumbu kacang dah. Tapi kayaknya pasti. Tapi pasti. Sambel aja khusus. Tuh, kata Pak Adam ini sambel aja khusus. Tapi teksturnya tuh beda banget sobat ngunya. Kayak, tuh. Hmm. Wah! Sambelnya enak banget. Nah pakai ini dikit nih sobat ngunya nih. Hmm. Tuh. Tembak ini apa? Air mata ibu Adam. Gak ada yang cuka. Peace ya bunda. Satu kita aduk-aduk. Nah, jadi sobat ngunya ini tips and trick. Kalau kamu makan apapun ya. Makan kuliner-kuliner. Apalagi yang kamu lihat dari acara nyari makan. Pastikan suapan pertama itu polos dulu. Karena aku pengen makan tahu. Pakai bihunnya. Pakai bihunnya ada juga dagingnya loh ini loh. Hmm. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 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 Wah. Nakal banget sobat ngunya. Rasanya nampol banget. Cabenya berasa banget. Terus udah gitu aku campur sama tahunya. Terus sama bihunnya. Lihat apa yang terjadi. Seperti happy sauna. Hehehe. Pedes banget ya. Pedesnya nampol. Terus. Karena aku pengen nyoba bakso. Pakai bihun. Ah! Lupa. Sobat ngunya aku melupakan satu hal. Ah! Karena jarang banget ada bakso pakai juruk limo. Iya kan? Nah ini tuh juruk limo namanya sobat ngunya. Jadi juruk limonnya ini segar. Terus kita tetesin ke kuah baksonya. Sekarang saatnya kita mencoba formula terbaru. Bakso. Pakai bihun. Hmm. Baksonya dua deh. Tuh. Ah! Hmm. Enikmat mana lagi yang kau dustakan di daerah pejagalan ini. Hmm. 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 Enak banget padang. Benar-benar. Dagingnya itu berasa banget. Tuh. Ada potongan-potongan dagingnya. Hmm. 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 Ini daging sapi. Sapinya pas yang Pak Adam disayang banget hidupnya. Dicium-cium dulu sebelum disembleh. Dagingnya lembut banget. Dagingnya gak berontak. Dagingnya tuh masuk ke mulut cuman kayak. Assalamualaikum. Nah gitu doang tuh. Jadi masuk langsung pes gitu. Langsung meleleh di mulut. Bakso nya juga kenyal. Tapi kalo kamu gigit itu kamu langsung bisa berasa kayak. Daging. 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 Enak banget nih bakso. Gak heran. Kenapa di kanak kira semua foto artis. Ini artis pada gak syuting apa ya. Langsung aja sobat kunya ke jalan pejagalan satu. Atau mau cabang yang di petak enam yang di seberang China tahun. Langsung aja samperin bakso Adam sapi asli. Nah kalo di pejagalannya ada Pak Adamnya. Enak nih bisa ngobrol-ngobrol kita. Udah gitu harga seporsinya. Kalo misalkan sobat kunya pengen yang bakso campur kayak aku gini. Ini cuma Rp35.000 aja sobat kunya. Kalo yang bakso polos itu harganya Rp30.000. Bakso tahu juga harganya Rp30.000. Nah terus yang uniknya lagi. Tadi kalo kamu pesen di depan itu kamu akan diberikan pilihan. Ini baksonya mau pake bihun kue tiau apa cinta kasih ya. Tapi cinta kasih dari Pak Adamnya. Nah aku hari ini pilih pake bihun. Dan menurutku bihunnya tuh enak banget. Karena rasa bihunnya itu sama sekali tidak mengganggu tekstur baksonya. Jadi semangkok ini Rp35.000. Wenae pol. Makanan ternakal. Sepejagalan. Nakal, nakal, nakal. Hah aku makan dulu ya. Dadah. Abis dari bakso Adam aku bakal geser nyari makan ke petak 6 Glodok. Makanya jangan kemana-mana ya sobat ngunya. Tecun terus di nyari makan.